Ratusan umat Hindu memadati pantai Besji guna melakukan upacara penyucian atau melanisti. Jelang hari raya nyepi tahun baru Sakas 1935, yang jatuh pada hari tanggal 12 Maret mendatang. Dapat terlihat ratusan umat Hindu melakukan arak-arakan dari Pura Skyland menuju tempat melakukan melasti atau penyucian pasca tiga hari menjelang hari raya nyepi tahun baru Sakas 1935 pada tahun 2013 ini. Kedatangan umat Hindu ke pantai Besji ini guna menggelar melasti atau penyucian terhadap Buwana Agung dan Buwana Halik yang mana dipercaya umat Hindu sebagai penyucian alam semesta di luar diri manusia dan di dalam diri manusia sendiri. Dan silah kura ini biasanya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini yang disebut dengan melasti adalah merupakan rakyat dan kegiatan untuk memasuki. Karena ini adalah memasuki tahun baru, yang diawali dengan perujaan lauk-lauk kecanggung besok, pada hari ini kita laksanakan penyucian. Penyucian Buwana Agung dan Buwana Halik. Yang dimaksud dengan Buwana Agung adalah alam huweta, alam di luar diri manusia itu adalah merupakan, termasuk Buwana Agung dan Buwana Halik adalah diri kita sendiri. Maka pada saat ini yang dilakukan adalah yang pertama, penyucian. Penyucian terhadap diri kita masing-masing, namun yang paling terpenting adalah penyucian terhadap segala sarana, prasarana, upacara. Yang ketiga adalah penyucian terhadap pralingga dan pratima untuk kita memuja kebesaran ide sang yang diwasa lewat manifestasi beliau melalui sinasisi beliau disebut dengan Dewan. Sunarta juga menambahkan kalau yang terpenting dari pelaksanaan melasti yakni penyucian terhadap segala sarana dan prasarana serta penyucian terhadap pralingga dan pratima guna memuja kebesaran dari ide sang yang diwasa lewat manifestasi beliau. Melasti atau penyucian ini sendiri dipercaya umat Hindu pasti akan mendapat anugerah kehidupan. Sabuk perayaan nyepi tahun baru Saka 2013 ini masih akan berlanjut di hari ini, hingga memasuki inti dari pagelaran nyepi umat Hindu pada tanggal 12 Maret besok. Roy Hamali, Top TV